Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Eka Harnawa dan saya bojonya Pak Eka mantan pacar saya ini oke hari ini saya mau melakukan traveling lokal wisata lokal di Bukit Gemplah yang berada di Desa Mbedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo bagaimana perjalanannya silahkan simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Eka Harnawa di channel kesenian, kebudayaan kuliner dan wisata pada hari ini saya bersama keluarga itu mau ke tempat wisata lokal yang berada di Ponorogo yaitu Bukit Gemplah Gemplah Bukit Gemplah yang berada di Desa Mbedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo nah ini dari rumah saya menuju jalannya itu ke arah timur ini jalan Balong Ngasinan seperti ini kondisinya jalan yang berada di tempat jalan yang berada di tempat oke dulur-dulur nanti kita sambung ketika sudah mau sampai di area lokasi oke kita sambung lagi nah ini jalan menuju ke Mbibis dari perempatan Ngasinan ke timur jalannya seperti ini nah wes pokoknya seribu lubang jegluk-jegluk nah dapat dilihat bahwa banyak lubang disini hati-hati teman-teman jika melewati jalan dari perempatan Ngasinan sampai ke Mbibis karena jalannya seperti ini geluduk geluduk nah ya toh menggerunjalkan diri mendirikan gerunjal seperti ini dan ini nanti mungkin sampai ke arah Mbibis ini ya juga seperti ini jalannya nah ada lubang lagi meludak geladuk nah ya toh rasa aneh mah jendul-jendul-jendul-jendul-jendul lengoten sekedar info bahwa teman-teman jika melewati jalan dari Ngasinan ke Mbibis untuk sekarang ini harap berhati-hati karena banyak sekali lubang-lubang oke teman-teman dulur-dulur kita lanjut lagi perjalanannya nah kondisi ini di jalan ngasinan sampai Mbibis ini seperti ini jendul-jendul-jendul-jendul-jendul jendul-jendul-jendul-jendul dan jendul-jendul disini ini termasuk kecamatan setis di desa ngasinan ini tampak di kanan-kiri ini bulahan sawah bulahan ini apa ya ini masa indonesia ini pokoknya sawah yang membentang sangat luas bro nah ini pari ini ini pari atau padi ini sudah mulai lekas jebul sudah mulai berbuah sebentar lagi padi-padi ini sudah menguning dan ketika menguning nanti biasanya dipanen awah ini 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 ceru kita harus hati-hati nah ini jengelungan jeruk di tengah sawah warung ini jengelungan lagi harus sangat berhati-hati iya 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 warungnya kok ternyata buka warungnya itu yang beli bapak-bapak tani ibu-ibu tani yang ke sawah di awan cekih mulai gak enak yang apa jenengnya ternyata yang di sawah ada yang ada yang di sawah yang di sawah tersegol itu di kapan di sini ngirim ya dikirim orang aneh si ngirim sego biasanya itu membeli warung tengah sawah parinya sudah jebul guys parinya sudah jebul sebentar lagi menguning nah ini paling jerui nah seperti inilah kondisinya jalan-jalan menuju ke dan di depan itu ada bapak-bapak yang bontok tangan itu biasanya dia ngomong nepeh pari itu mending-mending kangen nah si jimalangkrik lah si jimalangkrik lah nah itu si jim bontok tangan oh ternyata bawang yang dilihat itu bukan pari jadi sebelah pagi tadi ternyata ada bawang tanaman bawang 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 meh merah ada orang menyelip dari kanan dan terus ternyata memakai sepenya motor nah itu nanti di depan situ kalau kita kesini itu ke perempatan bibis tapi kita ambil jalan yang sini saja karena potong potong jalan lah nah kesini kita bilang kanan disitu ada tulisan truk dilarang lewat pelan-pelan banyak anak kecil apakah benar disini banyak anak kecil? kita lihat saja wah ternyata ada orang membawa sak nah membawa arit dan membawa sak itu nah taruh-arit nah taruh-aruhnya wongnya menengah mau seorang guru pelan-pelan banyak anak kecil disitu dan ternyata saya belum menemukan anak kecil bahkan mak-mak itu ada nah itu ada anak kecil dua bersama emaknya dua dan itu ada anak besar naik motor pelan-pelan banyak anak kecil nah itu anak besar itu juga ada anak besar bawa mano ini kalau mau ke bukit gemplah dulur-dulur kita bilok kanan ngesen kanan ke kanan ini ini kalau ke kiri itu ke arah kota Ponorogo atau perempatan pipis nah kita sudah sampai disini bilok kanan di depan itu itu adalah jembatan ada jembatan disana ini ini ada jembatan ada jembatan ada jembatan ada jembatan ada jembatan ini ada tulisannya ada tulisannya ada tulisannya jembatan saya lupa itu namanya disini dulu ada varung yang sangat fenomenal bilok kesitu nah kembali lagi kita jalan bergelombang cukup cukup sahdu pokoknya ini bawa mobil pelan-pelan ini terot dan bol juen ini alah lali kiri ke jalan pergi oke nah itu disitu nah itu 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 kedai kopi alam bukit gemplah nah kita sebentar lagi sudah sampai di bukit gemplah dulur-dulur ini kondisi jalannya wah ternyata cukup maju disini walaupun tempat wisata yang berada di resa berdingin ini pak lurahnya cukup maju kenapa cukup maju karena jalannya ini loh ini sudah cor ini nah orang gerunjal 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 legok geneng seperti tadi kalau tadi kan perjalanan dari rumah sampai ke sini kan legok geneng legok geneng dan di depan itu tampak ada bapak-bapak nyinggik golek rambanan nah tabelnya mau grafya-grafya karena dia ada empat anak kecil dia membawa ember dan saya serok kita buka jilid jilid buka 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 dulu ketika ada acara bedingin bunga itu disini sekitar empat tahun yang lalu itu di channel saya itu juga ada pintas kesedihan dan kebudayaan disini sebentar lagi kita sudah sampai di bukit gemplah saudara-saudara jalannya enak nah ini memang destinasi wisata karena kalau kita pergi ke alam nah terutama terutama alam-alam seperti ini alam-alam seperti ini ini kita memunculkan hormon serotonin apa itu hormon serotonin hormon serotonin adalah hormon untuk hormon serotonin hormon serotonin adalah hormon untuk menciptakan kebahagiaan nah jika kamu ingin bahagia simpel kita yuk dulan-dulan ini ternyata rame saudara-saudara ada warung kopi dan ternyata terlalu sempit disini minggu dalannya kita mundur dulu kita maju ungkek-ungkek ungkek-ungkek haluannya terlalu sempit nah akhirnya kita bisa memasukkan diri ke area parkir mak nah itu bukitnya oke jadi kita sudah masuk di area parkir nanti untuk video selanjutnya bisa melihat di di episode di part selanjutnya nah ini sekarang saya sudah berada di lemah gemplah atau bukit gemplah yang berada di bisa bedingin kecamatan Sampit Kabupaten Ponorogo